Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan membahas tentang pembuatan logo untuk telekomunikasi dengan tema teknologi ya, briefnya seperti ini teman-teman dan sekarang kita coba untuk membuatnya langkah pertama kita masuk dulu pada create new seperti itu lalu kita pilih aja disini ukurannya masih menggunakan A4 mau landscape atau portrait, boleh atau misalkan teman-teman mau membuat yang lain misalkan pilih yang ada letter legal silahkan atau bisa menggunakan film atau video juga ukurannya boleh nah sekarang kita buatnya di mode print aja ya yaitu ukurannya A4 dengan mode landscape tekan OK aja setelah itu teman-teman silahkan buat dulu satu buah background disini menggunakan rectangle tool dengan ukuran 297 sesuai dengan ukuran dari A4 itu sendiri ke 210 tekan OK kalau sudah simpan di tengah dulu teman-teman pilih disini ada line to add bot dan pilih nah seperti ini ya kalau sudah teman-teman silahkan outline-nya dihilangkan dan kita pilih warna biru tua nah ini kita pilih aja warna birunya OK nah seperti ini nah kalau sudah teman-teman silahkan di kunci masuk pada menu objek lalu ada log dan juga selection nah ini udah kita coba ini sudah di kunci tinggal kita eksekusi ya di dalam pembuatan logo kali ini kita membutuhkan satu buah rectangular grid teman-teman jadi ini kita tinggal di drag aja seperti itu ya kenapa dibuat seperti ini supaya gambarnya lebih beraturan teman-teman nah ini adalah rectangular grid nya kita buatkan menjadi guide teman-teman nah jadi caranya seperti ini di klik kanan aja kita ungroup dulu di klik kanan lagi ada make a guide nah ini semuanya sudah jadi guide jadi ini tidak akan kita gunakan atau tidak akan kita gunakan sebagai objek kita sebagai panduan aja kunci lagi log lagi ada selection lagi nah seperti itu lanjut kita gunakan lagi tanda ellipse ya disini atau gunakan bentuk ellipse silahkan digambar teman-teman disini ellipse nya gambar pas di tengah-tengah ya disini ada interest nah tekan shift dan alt nah seperti itu teman-teman oke ini bentuk lingkarannya lalu kita buat beberapa lingkaran di bagian tengah dengan space atau spasi yang sama caranya kita bisa menggunakan blend tool teman-teman tetapi kita buat dulu duplikatnya ya ctrl c ctrl f ya sekali lagi ctrl c ctrl f dan diperkecil nah seperti ini nah kalau sudah seleksi dulu lalu kita masuk pada menu blend nah disini ada menu blend kita tarik aja teman-teman nah oh maaf kita pilih aja objek blend lalu ada make blend nah ini sudah teman-teman objeknya sudah jadi blend kita atur ukurannya ya disesuaikan dulu ini yang kecil diklik aja dua kali kita akan masuk pada menu isolated ya Nah pilih tekan alt dan juga sip Oke seperti ini ini adalah bentuk lingkaran yang nanti yang terakhirnya lalu kita pilih blend dan kita pilih disini ada spesifik step checklist preview lalu kita masukkan dua coba ya checklist lagi nah ini adalah garis yang akan nanti dibuatkan isian atau filmnya teman-teman jadi kita buat coba tiga aja nah seperti ini boleh ya kalau sudah ditekan oke dulu nah kalau sudah teman-teman ini jaga-jaga barangkali ya nanti ditekutkan ada kesalahan kita duplikat aja tekan alt lalu didrag ke bagian samping kanan nah seperti itu Oke kita kelola yang ini teman-teman kita potong ya di bagian yang ini saja caranya ini kita ubah dulu si efek blendnya kita lepaskan objek ada expand teman-teman ada expand checklist aja semuanya tekan Oke nah ini sudah bukan blend lagi kita ungroup Oke setelah di ungroup coba kita pertebal dulu teman-teman jadi di seleksi dulu semuanya disini ini pertebal dulu nah ini adalah objek yang akan jadi tanda sinyalnya teman-teman seperti ini disini hanya saja kita butuh satu buah kotak teman-teman atau rectangle ya disini bisa menggunakan rectangle tool aja didrag ya isinya itu kosong sama digambarkan menggunakan ini nah jadi seperti itu ini sudah mulai kelihatan untuk tanda sinyalnya teman-teman jadi kita ambil bagian spesifik sebelah kiri aja yang ada kotak-kiri kotaknya Oke seleksi aja semuanya lalu kita masuk pada menu Windows ada fit finder lalu di sini ada bagian outline teman-teman diklik aja otakannya otomatis outline yang sudah dibuatkan hilang kita masukkan lagi fotonya struknya satu aja dulu nah oke ini udah ada dari ini semuanya jadi berpisah teman-teman jadi tinggal kita buang aja delete maaf harus diungroup dulu lalu kita delete ya teman-teman nah seperti itu ini ada ya karena sekarang tinggal kita buang aja bagian-bagian tidak dipakai buat ini satu ya terus bagian yang bawah juga sama ini satu oke bagian yang ini juga sama satu nah eh untuk bagian yang bawah ini juga sama jadi kita diasumsikan membentuk huruf S ya Nah jadi seperti ini S nah seperti itu berarti ini dibuang aja dan bagian yang ini teman-teman ini dibuatkan aja diisi file-nya Nah kita bisa disatukan dulu menggunakan join tool nah ini jadi seleksi dulu semuanya digunakan aja join tool biar ini lebih mudah kita untuk menggabungkan garisnya teman-teman kita coba dikasih isinya warna putih yang ini satu nah yang ini ini belum bergabung jadi diseleksi dulu pilih lagi join tool Nah seperti itu lakukan hal yang sama diseleksi dulu pilih lagi join tool Nah seperti itu teman-teman Nah setelah itu ini masih ada yang belum bergabung ya kita pilih lagi join tool lagi Nah kalau sudah bergabung teman-teman ini ketika file-nya ditambahkan itu harusnya semuanya kalau ini ada yang kelewat Oke nah ini outline-nya sama ketika ditambahkan ditambahkan Oke seperti itu ini sudah kelihatan jadi space ini sama ya teman-teman dengan space di bagian bawah seperti itu kalau mau ini juga sama kita di tambahkan aja space nya oke hanya bisa dilihat teman-teman di bagian yang ini ya di bagian yang bawah ini itu kurang tebal ya teman-teman atau kurang panjang Nah kita bisa sambung dengan kalau disini ada pen toolnya di klik aja tambahkan ke bawah Nah seperti itu kita coba gunakan arah Nah seperti itu teman-teman yang atas juga sama gunakan pen tool di klik aja Nah kita gunakan arah Oke nah itu seperti itu teman-teman Nah yang ini berarti belum bergabung kita coba digabungkan dulu sementara kita lihat disini untuk filmnya Oh ini masih belum bergabung dengan yang ini ternyata pemirsa Nabiya bergabung teman-teman jadi diselesaikan aja semuanya pilih seperti yang tadi join tool dah Nah seperti itu kita coba ini belum masih ada yang belum bergabung kita join tool lagi sebentar kita tukarkan dulu untuk filmnya kita cek dulu Iya ini belum bergabung ya oke yang ini kita pisahkan aja dulu biar bergabung ke ke bagian atas Nah ini kita delete seleksi semuanya pilih join tool oke nah ini sudah kita kasih outline ya Nah kita cek dulu nah seperti ini teman-teman lalu kalau yang ini kan butuh lingkarannya terisi ya jadi filenya diisi aja dengan warna putih Nah seperti itu teman-teman untuk membuat dari logo sinyalnya nah nah selanjutnya teman-teman tinggal dibuat aja satu buah teks yang ada di bagian sinyalnya itu di bagian yang ini teman-teman saya coba hilangkan dulu guide-nya view ada guide ada highlight nah ini ya ini boleh kita hilangkan aja lalu kita tulis disini ini S nya I Y A N oke kita perbesar ya Iya seperti itu kita kasih tanda ke warnanya warna putih aja ponnya kita cari yang tebal teman-teman ponnya misalkan kalau predokawan ya ini harus sama di kalau tumpul-tumpul semua kalau lancip-lancip semua kita coba menggunakan arial teman-teman nah ini ya ini hanya contoh aja kalau mau teman-teman digunakan tulisan sinyalnya tapi saya sarankan bila mana ingin menggunakan sebagai logo itu dibuat unit aja dari buah sebuah set di dalam penggunaan logonya itu sendiri jadi tidak menggunakan font ya seperti itu atau mungkin teman-teman ingin dibuatnya menjadi lebih tumpul itu caranya kita duplikat dulu ke bawah nah yang ini kita ubah dulu menjadi objek ya caranya selain tadi objek ada expand oke nah ini tekan aja eh direction tool teman-teman kita coba nah jadi seperti ini ini bentuknya tumpul ya berarti ponnya juga bisa menggunakan pon yang tumpul juga teman-teman maksudnya maksud tumpul saya itu ini seperti tadi tulisannya predokawan nah seperti ini jadi ini lebih match ya kalau teman-teman menggunakan pon dengan jenis jenis yang sama seperti itu Oke itu mungkin teman-teman silahkan dicoba aja explore teman-teman sampai ke desain atau misalkan logonya itu cocok dengan latihan yang sudah kita contohkan Oke mungkin teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini tutorial sederhana sekali Terima kasih salam belajar terima kasih telah menonton